Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk Anda dan jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya ingin menyapa teman-teman, karena banyak sekali pertanyaan dari follower saya, Pak, Ibu saya tidak yakin saya bisa sukses di saham. Keluarga saya tidak mendukung, istri atau suami saya juga tidak mendukung. Apakah benar, Pak, kita bisa hidup dari saham? Saya mau jawab, apapun profesi Anda, Anda bisa hidup dari profesi itu. Tinggal Anda mau hidup jadi benar atau salah. Anda bekerja di kantoran, Anda bisa hidup juga, tapi Anda bisa hidup benar atau tidak benar. Anda korupsi, Anda jadi tidak benar. Anda hidup jujur dan bekerja dengan benar, tapi benar. Yang penting Anda mau menabung, menyisikan sebagian uang itu untuk Anda simpan. Jadi kalau kita dapat 100 tiap bulan, habisnya 150 itu tidak bijak. Harusnya kalau Anda dapat 100, paling tidak Anda habiskan 70 atau 80, sisanya masih ada bisa simpan. Oke, saya mau cerita sedikit pada saat saya memutuskan untuk ke pasar saham. Sebagai background, saat saya sekolah, saya lulus suma kumlaut. Jadi bukan lulus biasa-biasa saja. Jadi secara logika, tidak mungkin saya mau mengalihkan profesi saya dari A ke B, hanya mengikuti emosi ataupun mengikuti trend. Tidak. Saya pikirkan baik-baik. Dan Alhamdulillah, setelah 20 tahun ini, saya bisa menjalankan kehidupan benar-benar dari saham. Apa intinya? Dan ini Anda tidak perlu lakukan eksperimen seperti saya lagi, seperti dulu. Saya dulu melakukan eksperimen menghabiskan banyak sekali uang untuk uji coba ilmu yang mau saya pakai. Anda tidak perlu. Anda tinggal ikut saja apa yang saya ajarkan pada Anda, open sama dengan lo. Dulu saya sampai habis-habisan. Sampai kandas, tidak ada lagi uang. Sampai akhirnya saya harus jual mobil. Jadi Anda tidak usah mengulangi eksperimen itu. Kuncinya di mana, Pak? Kuncinya sederhana. Saya datangin semua guru-guru saham. Saya lihat kehidupannya. Banyak yang kehidupannya palsu juga. Dan saya lihat, pertama. Ini industri kapital market. Industri kapitalis. Artinya, bukan kita materialistis. Saya menilai, kalau ini industri kapitalis, Harusnya, guru saham itu sudah selesai dengan hidupnya. Apa maksudnya, sudah selesai dengan hidupnya? Artinya, dia sudah cukup dengan hidupnya. Terlepas, ukuran materi, ukuran cukup itu tergantung. Tapi kita bisa melihat ketenangan dari seorang guru saham itu dalam hidupnya. Hidupnya sudah selesai. Dan, dia sudah tidak peduli dengan orang lain. Orang mau punya duit banyak, dia tetap enjoy. Dia tetap kasih selamat. Oke, Anda hebat. Anda sukses. Pokoknya, sudah tidak peduli lagi. Sudah tidak mau dengar omongan orang lagi. Fokus, sayang pada keluarga. Akhirnya, saya menemukan satu guru saya. Guru saya sekarang sudah meninggal dunia. Dia ada di Hong Kong. Di situ, saya banyak belajar dari dia. Tentang hidup. Kalau ilmunya, wah jangan tanya. Ilmu menghitung average sampai hari ini. Trader saya belum bisa mengalahkan. Saya dapat dari dia. Ilmu open sama dengan low, saya dapat dari dia juga. So, jadi sekarang saya turunkan ilmu ini kepada Anda. Karena ini adalah pesan daripada beliau. Saya harus turunkan ilmu ini kepada orang banyak. Supaya orang banyak bisa sukses juga. So, jadi intinya di situ. Harus sudah done. Sudah tidak ada masalah dengan keuangan. Jadi, guru terbaik itu adalah Anda sendiri. Anda tidak usah terpengaruh dengan flexing. Dengan, wah ini hebat. Handphone dibuang di laut. Murah banget dan lain-lain. Banyak seperti itu. Anda pikir Anda bisa sukses instant. Tidak. Anda harus lalui prosesnya. Anda harus belajar. Giat belajar dan berlatih. Baru Anda bisa. Saya senang melihat progres murid-murid saya yang sudah berlatih open sama dengan low. Dan mereka sekarang sudah punya duit ATM. Setiap hari bisa ngambil ATM. Dengan ilmu itu. Nah, itu yang saya harapkan dari Anda semua. So, jadi stop. Mencari ilmu yang terlalu ribet. Tarik garis, tarik garis kanan, tarik garis kiri, atas, bawah, ujung-ujungnya Anda menuju garis kemiskinan juga. So, jadi tidak usah lagi menghabiskan waktu. Ingat, Anda tidak punya waktu banyak di dunia ini. Anda harus cepat sukses. Anda harus cepat bikin duit. Dan Anda harus membawa keluarga Anda menikmati kehidupan Anda. Jalan-jalan dengan keluarga Anda kemanapun Anda mau. Tanpa ada yang ngelarang. Oke, itu pesan dari saya. Sebenarnya, intinya saham bisa menjadi andalan Anda untuk menjadi income tambahan atau income utama. Dan yang paling penting, andalkan Tuhan. Sukses selalu untuk Anda. Happy, cuan, konsisten.